Intro Kembali lagi ke Karaksi Channel Jadi malam ini kita akan membahas sedikit tentang ya peluang-peluang apa yang bisa dikembangkan dari dalam dunia dalam bawa air yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan scuba Nah dalam bidang ini saya pikir selama ini kan mungkin bagi teman-teman yang kemarin kebetulan pernah dilatih dalam program di wilayah sekotong terkait dengan kegiatan Bob Darwish misalnya Jadi teman-teman mungkin tidak hanya berpikir dalam skup singkat saja bahwa sebuah pekerjaan penilaman sebagai sebuah diver tidak hanya perlu dilakukan di sekitar sektor pariwisata Akhirnya kalian atau siapapun yang berkecimpung di dalam bidang itu akan berpeluang hanya sebagai pekerjaan guiding Nah sementara dalam peluang-peluang pekerjaan yang lain sebenarnya itu masih banyak terbuka peluang yang bisa kita ambilnya Nah salah satu malam ini saya akan membahas tentang bagaimana pekerjaan ini di bidang scuba diver ini bisa dilakukan dalam sedikit tematik yang bersifat komersial guiding Artinya dimana pekerjaan itu bisa dilakukan sebagai non-guiding tapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya konstruksi Misalnya tentang bagaimana kita bisa bekerja dalam bidang-bidang inspeksi bawah air terkait dengan kebuhan maupun pengamatan kondisi hipah, pemipaan dan lain-lain seperti itu Atau membuat suatu dokumentasi foto yang bagaimana yang tentunya akan disertai pekerjaan utama dengan kita menyelam Dan dimana juga ada pekerjaan dimana kita bisa melakukan semacam sensus bawah air terkait dengan kondisi terumbu karang dan ikan biota-biota yang ada di dalamnya Yang dimana pekerjaan ini tentu akan dibutuhkan oleh beberapa instansi yang membutuhkan atau yang terkait dengan itu misalnya dinas kelautan dan perikiran Nah sementara saya sedikit akan mengulas dengan catatan-catatan lama yang sudah menjadi database yang baru saya dapat kumpulkan beberapa bulan kemarin Dan itu dimana saya bisa akhirnya perkenalan dengan yang namanya Pak dosen Eko Prajoko Dimana di saat itu kami bisa melakukan semacam ya menjalin satu kerjasama dimana pekerjaan penyelaman bisa dilakukan dengan bidang-bidang konstruksi yang terkait dengan wilayah-wilayah tematik pesisir Nah seperti apa saya akan coba mengulasinya Oke lanjutkan dan tetap seri cuo Dan back in time ya jadi pada saat itu sebenarnya kami tidak bisa melakukan banyak tentang pendokumentasian secara versi video Karena memang memberikat yang cukup terbatas jadi kami hanya mengutamakan untuk sekedar foto-foto bawah air saja Pun juga pada saat itu memang kami tidak diminta untuk melakukan pembuat videoan lokasi tempat diving yang kami lakukan disana Jadi seperti itu dan harap maklum Nah jadi apa kaitannya kegiatan diklat selam yang ada di litung ini dengan soalan spesialisasi pekerjaan bawah air Jadi sebenarnya ini adalah apa kegiatan yang didanai oleh pemerintah setempat dimana melibatkan semua lintas sektoral ya dari berbagai instansi terlepas itu bisa dari Binas pariwisata juga ada lagi dari Tagana terus termasuk juga dari masyarakat Nelayan yang ada di sekitar sana Terus ada juga dari Pol PP termasuk Nah untuk diskan load sendiri bisa jadi karena memang ini dipersiapkan untuk mengawasi atau kegiatan monitoring dimana kegiatan-kegiatan semacam Artificial habitat atau artificial reef disana sudah mulai pencar dilakukan Dan seperti itu kurang lebihnya kalian bisa mengkaitkan ya seperti apa Karena spesialisasi ini dikembalikan kepada rana sektor dimana instansi masing-masing itu menjuruskan bahwa basic skill penyelaman scuba ini bisa dilakukan untuk kepentingan masing-masing ya Seperti itu dimana Tagana mungkin itu juga tujuan untuk search and rescue Begitu juga dengan yang lain Seperti itu ya Oke semoga mudah-mudahan bisa terpahami dengan baik Terima kasih telah menonton! Bermain ke Belitung tanpa menyempatkan kunjung ke Gantung dimana adalah lokasi tempatnya Laskar Kelangi dan Museum Kata dari Andrea Herata Nah rasanya kurang pas ya Jadi selagi sempat tetap harus dikunjungi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!